Mejil ya? Nah jadi ini kita mau ke rumah maktua sahabat semua karena hari itu ada kakak saya yang ada di Batam dia itu kirim jilbab untuk saya jadi ini mari kita ambil di rumah maktua tadinya itu saya mau singgah aja pas mau pulang tapi ayo ambil kata maktua mari kita ambil ini mesah dengan lain saya tinggalkan luan saya mereka jalan dari depan saya rasa dari depan sana ini kita dari belakang mau utung oh enggak sahabat semua dari belakang juga dia tengok nah ini bentar lagi kita mau sampai nah saya pikir tadi ada jambu maktua rupanya enggak ada kita masuk aja ya kan tengok adik senang di depan dia rupanya nah ini makanannya ya sahabat semua mari kita makan ih ini rasa coklat ini ini harus tuh ini lagi ini jilbabnya makarannya dulu kita makan bismillahirah bismillahirah coklat ini mau ini Luruh? Luruh ini, cuma ntar-ntar, neneknya Luruh ini Jadi makanannya itu ada empat macam, empat jenis makanan. Jadi kita mau makan ini dengan mereka. Sisri Jacob ini. Keren banget. Dan tekan. Makan ini juga habisnya lah. Kita udah selesai makan. Nah ini dia daun kemangi. Ini namanya bunga. Jadi ini kita pulangnya dari depan sahabat semua. Biar nampak kampung Tanjung Rawa. Nah jadi kalau jalan dari sini itu ke sumur bor. Tempat kita ambil air. Nah jadi ini kita tengok bunga mamaknya. Si Bakti, bibik saya. Lebat sekali sahabat semua. Warna pink-pink. Lakopoto Jessa. Nah jadi ini kita jalan dari depan. Nah jadi adik saya udah dengan sahabatnya. Kata si Miesa. Nah nyan. Mana oh itu. Kita mau jemput bibik saya dulu sahabat semua. Ke kebun. Tadi itu sudah saya panggil-panggil. Tapi gak nyamuk bibik saya. Nah ini kita jemput dia. Jadi ini kita datang bibik saya. Dia lagi koret padi sahabat semua. Kita mau sama ke simpang murahnya. Mau barengan. Biar tidak takut. Nah tengok video kan saya besti katanya. Tengok sahabat semua bibik saya ini memang. Tengok mari kita tengok bibik saya ngoret padi. Padi ini kok masih kecil. Itu gak jore. Oh ini padinya gak jore kata bibik saya. Arti gak jore itu gak bagus sahabat semua. Ini tanahnya gak bagus ya. Tapi kalau di sana bagus juga padi bibik saya. Tadi kupanggil-panggil kam. Gak dengarkan du. Apa? Kupanggil-panggil kam tadi sama nayan kami. Pas kelilingi sawit. Gak dengarkan. Hmm. Semak belukar. Ih segimana udah dapat du ini padi ini. Nah inilah dia. Gubuk kita hari itu. Tinggal tempat-tempatnya. Tinggal sikit. Tinggal kayunya. Gak ada pebekas nungger. Gak gas bibik. Ya. Bagai kokak letiknya disini. Apa kenapa kita lari bekas. Seterusnya. Seterusnya kokak kucing manis. Hahaha. Nah jadi mari kita pulang. Ini kita mau pergi ke Simpanggura sahabat semua mau pulang. Karena ini sudah mau jam 6. Nah itu bibik saya lagi tutup-tutup pintu di dalam ya. Di dalam gak usah saya kasih tunjuk besok aja. Nah jadi ini saya mau cari si Nayan dulu. Karena dia gak tau saya kemana ini. Karena tadi dia main-main. Udah lama juga dia gak main-main sama orang ini ya kan. Kaca saya kotor sahabat semua. Tengok. Nampak. Sampai kampus sahabat semua. Jadi saya mau ngaca dulu. Mau kacaan. Jadi saya ini mau kacaan dulu. Mau betul hijil bab sahabat semua. Nah jadi ini saya udah selesai. Jadi saya mau ke kelas dulu. Mari kita ke kelas. Nah jadi ini saya sudah selesai kelas sahabat semua. Tapi ini saya belum pulang. Kenapa? Karena saya itu mau revisi tugas SBD. Yang saya kerjain beberapa hari yang lalu dengan kawan saya. Jadi tugas kita itu ada beberapa yang salah. Jadi ini kita mau kerjain dulu. Balik sahabat semua. Biar kita kumpul nanti. Nah ini kita ada di tempat yang kemarin itu. Tempat dimana saya itu dan kawan saya kerjain tugas sampai jam berapa ya? Sahabat semua lupa. Saya jam 6 kayaknya. Nah jadi disinilah dia. Ruang diskusi. Dekat dengan parkiran. Nah jadi ini dia parkiran kampus saya. Ada yang di dalam. Ada yang di luar. Nah kalau di luar itu kena panas. Kalau di dalam gak layakan. Ada ininya. Tapi kalau di dalam nih sahabat semua. Saya itu gak pernah saya masukin kereta saya. Atau motor saya. Kenapa? Karena sempit. Susah ngeluarinya. Di sini enggak. Tapi ini pun gak kena panas lah sahabat semua. Saya itu biasa taruh kereta saya di ujung sana. Gak kena panas dia. Kalau di dalam sini. Biasa itu penuh juga. Selalunya penuh. Keluarin kereta pun susah. Nah inilah dia. Dadah. Nah mari kita tengok kawan-kawan saya. Vlog main mece kali ini sampai disini dulu. Sampai jumpa di vlog main mece di dunia. Bye. Bye bye. Kawan saya ini super-super aktif. Sampai jumpa di video selanjutnya.